Nah, yang menariknya ada statement dari Ketua Mumpah, Zulkifiasan yang mengatakan soal kecurangan, yang kita bahas, ditanyakan oleh wartawan bagaimana antisipasi kecurangan dikatakan bahwa zaman sudah canggih, mana bisa curang, memang masih ada rahasia curang itu bagaimana di zaman yang penuh dengan teknologi sekarang berbeda sekali dengan yang kita dengarkan penjelasan dari Mbak Titi dan juga Kakak Prof, kalau dari kacamata politiknya masih bisa curang, tentu Ya, kalau kita lihat ya, saya melihat dari teori kekuasaan saja ya kekuasaan itu kan seperti cahaya lilin, yang dekat kekuasaan itu akan tampak ya tapi kalau jauh dari kekuasaan, siapa yang kemudian akan mengamati kalau dilihat dari penjelasan Mbak Titi dan juga Bang Kakak ya di sini menunjukkan betapa jangan jauh-jauh deh ke wilayah yang tidak memiliki listrik, internet dan sebagainya di daerah yang tadi Anda katakan itu Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta itu aja masih terjadi kecurangan semacam itu ya dan kemudian bagaimana nih yang namanya katanya hasil nggak boleh dipotret ya padahal Anda tahu ya, itu yang namanya jaga pemilu atau yang awal dari pemilu Presiden langsung itu jelas-jelas menunjukkan betapa kerja mereka yang mengutip atau memfoto dari hasil yang diumumkan oleh KPU dari masing-masing TPS sebetulnya yang namanya penghitungan suara itu tidak mungkin dipermainkan tapi kan sekarang kan bukan mustahil itu bisa terjadi ya apalagi Anda tahu bagaimana polisi juga bisa mendapatkan akses untuk data-data yang ada di masing-masing TPS dan sebagainya meminta bahkan meminta data KPPS polisi jaksa ini baru pertama nih minta nama-nama KPPS ya itu mesti ada penjelasan resmi untuk apa gitu, jaksa mau ngapain gitu kan kenapa demikian? karena kita tahu bahwa kita tidak mempercayai negara dalam hal ini pemerintah ya atas pelaksanaan pemilu dari 2024 ini ya karena memang sejak awal tidak sedikit hal-hal yang kemudian dia langgar ya saya beri contoh misalnya bagaimana keputusan MK kemudian yang sudah diberikan kritik oleh MK-MK bagaimana keputusan DKPP yang itu kemudian tidak ada pengaruhnya sama sekali ya berarti suara-suara dan keputusan itu juga tidak terlihat karena memang yang penyelenggara maupun orang di atas itu sudah buta dan tuli gitu kan dan Anda juga tahu pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan oleh menteri oleh pejabat tinggi yang lain ya jadi bagaimana kita bisa menghimbau dan karena itu buat saya memang tidak ada jalan lain kecuali masyarakat sipil dan masyarakat akar rumput itu memantau langsung apa yang akan terjadi suara mereka yang ada di TPS mereka betul, karena ini akan menentukan masa depan Indonesia ke depan kita harus jeda nanti usah jeda kami bahas lebih jauh apakah mungkin kecurangan, potensi kecurangan ini bisa dihentikan usah jeda tetap bersama kami terima kasih Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang